Politikus senior PDIP Effendi Simbolon membeberkan kriteria figur yang dinilai mampu untuk menjawab tantangan masa depan, termasuk yang bisa melanjutkan pemerintahan Jokowi. Ia mengatakan, sosok itu harus memiliki keandalan dalam memimpin bangsa yang di mana di masa depan tantangan menurut dia, akan semakin berat. Ia mengatakan, secara jujur berharap Indonesia dinahkodai oleh pemimpin yang punya kehandalan. Ia mengatakan, tak hanya itu, pemimpin mendatang juga harus bisa mencegah masalah-masalah berkepanjangan yang ada di Indonesia. Termasuk di antaranya masalah kesehatan, seperti stunting, hingga kemiskinan. Atas pernyataannya itu, lantas Effendi mengungkapkan bahwa sosok yang layak untuk memimpin itu adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hanya saja saat disinggung sosok itu ada di nama Ganjar Pranowo yang merupakan capres dari PDIP, Effendi meminta untuk tidak dibandingkan. Sebab menurutnya, Ganjar Pranowo adalah capres pilihan Ketua Umum Partai tempatnya bernaung, sehingga dia akan patuh pada mandat tersebut. Pertanyaannya kan, pertanyaan saya pribadi, saya secara jujur berharap Indonesia dinahkodai oleh pemimpin yang punya kehandalan. Aduh mas, kita akan menjadi kurang-kurang, enggak. Negara yang tadi disampaikan oleh Pak Prof. Ubud, besarnya, asik bangsa, asik negara, aktifan negara, kemudian kita tidak mampu mengoptimalkan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi ada lagi kemudian yang kita stantik, sekinan, dan sebagainya. Negara yang tidak punya aset aktif yang berupa aset, yang berdialam saja bisa maju, kalau ya Selatan, Jepang, dan sebagainya. Apalagi kita yang punya modal aktif yang sangat besar. Nah, tadi saya kira kita bisa membaca lah. Secara jujur, secara objektif, saya melihat figur itu ada di nomor. Saya enggak ingin membanding-bandingkan. Kan Pak Ganjar sudah diputuskan oleh Kedua Mokadu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!